selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidaklah pernah berhenti berusaha menjadikan amalan kita sia-sia di sisi Allah SWT dan diantara cara yang sangat jitu yang digunakan oleh syaitan agar amalan manusia tidak diterima di sisi Allah SWT adalah dia berusaha menjurmuskan manusia kejurang perbuatan ria yang sebagaimana telah kita jelaskan ria ini adalah perbuatan dosa yang sangat tersamar terselubung olehkan itulah Rasulullah SAW menamakan ria ini dengan sirik yang samar terkadang seseorang dia melakukan perbuatan ria tapi dia tidak sadar bahwasannya dia sedang melakukan perbuatan ria maka pada kesempatan kali ini insya Allah SWT kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan babu maja akhir ria dan insya Allah sekarang kita masuk pada poin yang ketujuh yaitu diantara bentuk-bentuk ria yang terus terang ini anda ambil dari tulisan Al-Ustaz Firanda yang anda bisa lihat di tulisan beliau tentang diantara bentuk ria yang terkadang manusia melakukannya namun dia tidak sadar karena memang sekali lagi bahwasannya ria ini termasuk dari kesedikan yang sangat samar yang sangat terselubung dijelaskan Al-Ustaz diantara contoh-contoh perbuatan ria yang terkadang kita melakukannya tanpa kita sadari yang pertama adalah menceritakan keburukan orang lain dengan maksud agar pendengar paham bahwasannya ia tidaklah demikian kita bergibah ria mengomongi kejelekan orang lain tapi disana dia ada tujuan yang tersembunyi ya kalau dia ngomongin orang lain tujuannya apa saya itu tidak seperti dia misalnya dia dia cerita tentang temannya temannya suka membohong maksud dari dia menceritakan aib dari temannya ini biar sang pendengar ini paham berarti yang berbicara ini tidak suka bohong dan diantara perbuatan ini terkumpul sekaligus dua perbuatan dosa yang pertama dia bergibah dan yang kedua dia ria dengan ria yang terselubung tanpa kita sadari kemudian yang kedua adalah menceritakan nikmat dan karunia yang banyak dengan maksud agar pendengar paham bahwasannya dia adalah orang soleh sehingga berhak dimuliakan oleh Allah SWT jadi yang kedua adalah menceritakan nikmat dan karunia yang banyak dengan maksud agar pendengar paham bahwasannya dia adalah orang soleh sehingga berhak dimuliakan oleh Allah SWT padahal pada bab sabar sudah kita jelaskan bahwasannya seseorang yang dia selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT belum tentu menunjukkan dia adalah orang soleh orang yang Allah cintai bahkan seharusnya kalau orang seperti ini dia bersudon berburuk sangka kepada Allah SWT padahal dia mendapatkan nikmat dari Allah SWT kok tidak pernah sakit tidak pernah menderita tidak terkena musibah seharusnya bukannya bangga tapi apa suudon berburuk sangka jangan-jangan Allah memberikan makar kepada diri saya bagaimana kita sudah jelaskan pada bab sabar orang yang dia diantara ciri orang-orang yang Allah cintai apa diberikan musibah maka maku mukhalafahnya kebalikannya kalau ada orang tidak pernah diberikan musibah ini jangan-jangan orang ini tidak termasuk dari orang-orang yang Allah cintai karena itulah para ulama setelah dia mendapatkan dirinya kalau tidak pernah mendapatkan musibah maka dia menuduh dirinya menuduh dirinya ini yang kedua kemudian yang ketiga yang terkadang kita lakukan tanpa kita sadari adalah memuji gurunya dengan pujian dengan pujian setinggi langit agar ia juga terkena imbas pujian tersebut seseorang memuji gurunya Masya Allah Syekh Kulan sangat bagus dalam menyampaikan ilmu muridnya semuanya jadi dan dia termasuk dari muridnya misalnya maka tak kali yang seperti ini seorang memuji gurunya dengan pujian setinggi langit dengan tujuan agar dia mendapatkan imbas dari pujian tersebut maka ini termasuk dari perbuatan ria yang terselubung ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ustaz Firanda kemudian yang keempat adalah merendahkan diri tapi dalam rangka untuk ria seseorang merendahkan diri takkan-akan dia tahu wadu tapi tujuannya agar dia dipuji kemudian yang kelima adalah menyatakan kegembiraan akan keberhasilan dakwah akan tetapi dengan niat untuk menunjukkan bahwasannya keberhasilan tersebut karena kepintaran dia dalam berdakwah seorang Ustaz yang ngajar di sebuah pondok pesantren misalnya dia cerita di antara murid-murid yang saya ajarkan sebagian besar misalnya jadi orang dakwahnya diterima mereka tersebar di mana-mana misalnya seorang Ustaz dia menceritakan seperti ini keberhasilan dari murid-muridnya tapi tujuannya apa oh agar tahu ini si Ustaz ini jelaskannya Masya Allah bagus sehingga murid-muridnya pada paham maka ini juga termasuk dari ria yang ter perselubung seorang menceritakan keberhasilan dakwahnya agar dia dipuji oleh orang lain kemudian yang ke enam adalah ia menunjukkan dan memamerkan kedekatannya terhadap para daya atau Ustad seakan-akan dengan dekatnya dia dengan para Ustad menunjukkan ia adalah orang yang soleh dan disenangi para Ustad Jadi yang keenam Ia menunjukkan dan memamerkan Kedekatannya terhadap para da'i atau para ustad Seakan-akan Dengan dekatnya dia dengan para ustad Menunjukkan ia adalah orang yang soleh Dan disenangi para ustad Kemudian yang terakhir Yang dicontohkan oleh Ustaz Firanda Adalah seseorang yang dia berpoligami Poligami ini adalah termasuk dari ibadah Lalu ia memamerkannya Saat kalau ketemu dengan orang-orang Dia pura-pura bertanya Ah, disini antum berapa? Oh saya satu, kalau saya sudah tiga Baru tiga kalau saya Kamer, seperti ini termasuk dari Dari Ria Ini diantara contoh-contoh yang diberikan oleh Al-Ustaz Firanda Semoga Allah menjaga beliau Kemudian poin yang ke delapan Itu tanda-tanda keikhlasan Poin yang ke delapan adalah Tanda-tanda keikhlasan Yang ini Anda ambil dari penjelasan Al-Ustaz Shafiq Basalama Kalau kajian beliau Yang berjudul Ember Bocor Kalau tidak salah ya Membawa Ember Bocor Anda bisa lihat ya Sengaja Anda sampaikan Perkataan yang usah Firanda Dan usah Shafiq Basalama Biar faedah yang beliau jelaskan menyebar Mungkin diantara kita pun belum Mungkin diantara kita ada yang belum sempat mendengarkannya Dijelaskan oleh beliau Di antara tanda-tanda keikhlasan Beliau menjelaskan Sekitar ada delapan tanda-tanda keikhlasan Yang pertama adalah Suka menyembunyikan suatu amalan Jadi diantara tanda-tanda keikhlasan Seseorang Yang pertama adalah Ia suka menyembunyikan amalannya Berdasarkan sabda Rasulullah SAW Manistato'a minkum Barang siapa yang Sanggup diantara kalian Untuk menyembunyikan amalannya Fal-yaf'al Maka lakukanlah Dan barang siapa diantara kalian Yang sanggup untuk menyembunyikan suatu alaman Maka lakukanlah Maka kita mencoba ya Kita mencoba memiliki suatu amalan Yang memang amalan tersebut Tidak ada yang mengetahuinya Kecuali diri kita dan Allah SWT Yang dicontohkan oleh Sat Zai Susanto ya Misal Seseorang yang ronda malam Dia bawa uang Diisi di amplop Dia tak kalah keliling Ngambil jempitan biasanya Dia selipkan Tidak ada yang tahu Hanya dia dengan Allah SWT Kalau yang dicontohkan oleh Ustaz Safiq Basa Lama Misal Tak kalah ada kotak jalan Kita sudah siapkan di rumah Uang 100 ribu Kita lipat-lipat Kita bungkus dengan uang seribu Padahal isinya berapa? 100 ribu Tidak ada yang tahu Kecuali siapa? Kecuali kita dan Allah SWT Ini diantara Tanda-tanda keikhlasan Yaitu suka menyembunyikan Amalan Dan daklah kita-kita ini Memiliki suatu amalan Yang memang tidak ada yang mengetahuinya Kecuali diri kita dengan Dan Allah SWT Kemudian yang kedua Diantara tanda-tanda keikhlasan Adalah selalu Menuduh diri kita Dengan kekurangan Tidak memuji diri sendiri Atau dengan kata lainnya Tidak memiliki rasa ujuk Bangga Selalu menuduh diri kita Dengan kekurangan Dan tidak memuji diri sendiri Atau dengan kata lainnya Adalah tidak ada rasa ujuk Terkait dengan ujuk Bangga diri Kemarin Ada sebuah pertanyaan Dan kodar Allah Kertasnya hilang Tapi sempat anda baca Yang maknanya Apakah Seseorang Tadkala selesai Beramal Kemudian Muncur ria Di akhir amalnya Sebagaimana kemarin Saya jelaskan ya Keadaan suatu amalan Yang tercampur ria Di antara keadaan yang ketiga adalah Seseorang selesai Melakukan ibadah Kemudian tiba-tiba muncur ria Bagaimana nasib amalan tersebut Tetap sah Ya hanya saja rianya yang muncul Berdosa sendiri Ada pertanyaan kemarin Apakah perbuatan seperti ini Termasuk dari ujuk Seseorang yang dia beramal Kemudian selesai amalannya Kemudian dia timbur ria Apakah ini termasuk dari ujuk Lalu apa perbedaan antara ujuk dengan ria Ujuk itu apa sih ujuk Dengar ya Apa itu ujuk Bangga Kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia Adalah bangga Dijelaskan oleh Sofian Al-Tawri Ujuk yaitu perasaan takjub Bangga Terhadap diri sendiri Sehingga seolah-olah dirinya lah Yang paling utama daripada yang lainnya Kalau Al-Imam Mubarak mengatakan Ujuk adalah ketika engkau merasa Bahwa dirimu memiliki kelebihan tertentu Yang tidak dimiliki orang lain Dan orang yang ujuk ini bisa mengenai agamanya Dalam arti yang dia melakukan suatu ibadah Dan dia merasa bangga dengan ibadah yang dilakukan Atau ujuk yang terkait dengan selain ibadah Orang kaya dia Dia di dalam pekerjaan merasa dia yang paling hebat Ini ujuk namanya Yang paling bahaya jika Ujuk ini terkait dengan apa Dengan agama Yang dia selepel dengan ria Ya selepel dengan ria dalam artian apa Dapat menghapuskan amalan Lalu apa sih perbedaan orang yang ujuk dengan ria Dalam artian ujuk disini adalah Dia ujuk bangga dengan amalan ibadah yang dia lakukan Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Sekul Islam Ibn Cemiyah Beliau mengatakan bahwa Seringkali orang menghubungkan antara ria dan ujuk Padahal ria dan ujuk itu beda Dari mana sisi perbedaannya Beliau menjelaskan Kalau ria ini merupakan perbuatan siri kepada Allah Karena makhluk Karena orang lain Dia ingin dipuji Itu ria Tak kalah dia melakukan suatu ibadah Karena mengharapkan pujian manusia Dinamakan dengan ria Dia melakukan kesirikan kepada Allah Karena makhluk Karena orang lain Ini ria Adapun ujuk Adalah kata beliau Siri kepada Allah Karena hawa nafsu Karena diri Dia jadi bangga Dengan dirinya sendiri Kalau bukan saya Ya Tentu Misalnya Ini Jogja Tidak akan tersebar Da'wah salat Misalnya Dia ujuk dengan amalan dia Kalau bukan saya Mungkin tidak ada yang bisa Solat malam Sepanjang malam 20 rokaat Misalnya Ini ujuk Dan keduanya Tidak diterima Disi Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah hanya Menerima suatu amalan Yang ikhlas Orang yang ria Dia tidak ikhlas Dia mengharapkan Pujian dari manusia Adapun yang orang Yang ujuk Juga dia tidak ikhlas Dan kemudian Dia menjelaskan Seseorang yang ria Berarti Tidak melaksanakan Kandungan Ayat Orang yang ria Berarti Tidak melaksanakan Firman Allah Adapun orang yang Ujuk Orang yang bangga Berarti Tidak melaksanakan Kandungan dari Ayat apa Hanya kepadamu Ya Allah Kami memohon Pertolongan Dan orang yang ujuk Pasti bersandar Kepada dirinya sendiri Bersandar Kepada sebab Jadi otomatis Orang yang ujuk Dia akan terjerumus Kedalam keserikan Yang Yang asgol Karena dia bersandar Kepada dirinya Sendiri Ini ya Ini diantara Perbedaan antara Ujuk dengan Dengan ria Kita balik Ke pembahasan kita Diantara Tanda-tanda Keikhlasan Tadi yang kedua Adalah selalu Menuduh diri kita Dengan kekurangan Atau tidak Memuji diri Diri sendiri Kemudian yang ketiga Adalah tidak Menanti balasan Dari orang lain Dan juga Tidak ucapan Terima kasih Dari orang lain Tadkala kita Melakukan suatu Kebaikan Jadi tadkala kita Melakukan suatu Kebaikan Memang murni Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kita mengharapkan Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan karena Ingin orang tersebut Akan membalas kita Misalnya kita Bertetangga Kemudian kita Berikan tetangga kita ini Makanan Ataupun yang Misalnya Kita berikan Tapi tujuannya apa Dia memberi Biar nanti Kalau tetangga punya makanan Kita juga diberi Sama Tetangga Nanti Tadkala dia Memberikan makanan Kepada tetangganya Kemudian suatu saat Tetangganya beli makanan Yang banyak Kok dia tidak dibagi Misalnya Dia mengerutuk Kemarin saya beli Sekarang saya kok Tidak diberi Ini menunjukkan apa Menunjukkan Tadkala dia ngasih Tidak ikhlas Dia ngasih Karena sesuatu Dia mengharapkan Agar tetangganya Nanti suatu saat Kalau punya makanan pula Diberikan kepada Dirinya Jadi Tadkala kita Mengamal Beramal Melakukan kebaikan Kepada manusia Maka hendaklah Kita tidak Menanti balasan Dari orang Yang kita Berbuat baik Kepadanya Karena Tadkala kita Melakukan suatu amalan Memang ikhlas Karena Allah Kita mengharapkan Pahala dari Allah Tidak masalah Dia tidak membalas Ini tidak masalah Memang kita tidak menginginkan Yang kita inginkan adalah Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang keempat Adalah Tidak mengharapkan Pujian Dan tidak tertipu Dengan Sanjungan Jadi tidak mengharapkan Pujian Dan tidak tertipu Dengan Sanjungan Sebagaimana yang telah Kita jelaskan kemarin Yang namanya Pujian Rasanya hanya Seperti itu saja Perasaan di dalam hati Serah seperti itu saja Tidak Tidak ada nikmatnya Seadanya Ada nikmatnya Itu hanya perasaan serah Tidak ada Dua detik Tiga detik Dan terkadang Perasaan disanjung Itu hanya Sekedar perasaan saja Orang yang kita harapkan Sanjungannya Belum tentu Dia apa Memuji kita Menyanjung kita Itu Sebagian besar Itu hanya sekedar Perasaan kita Kita ini disanjung Padahal Belum tentu Orang yang kita harapkan Sanjungannya Menyanjung diri Diri kita Kemudian Yang kelima Di antara Tanda-tanda Keikhlasan Pada diri Seseorang adalah Buat dia Sama saja Antara Pujian dan Celaan Dijelaskan oleh Ustaz Abu Isha Di antara Ciri Seseorang Ikhlas Adalah Dipuji Tidak tambah Rajin Dan jika Dicela Tidak mengurangi Kerajinannya Seorang Ustaz Atau seorang Pekerjaan Apa ya Yang dia Misalnya Masuk Ngajar Jam tujuh Dia kalau Masya Allah Kalau saat Datangnya setengah tujuh Dipuji Dia Jadwalnya Ngajar jam tujuh Dia datang setengah tujuh Mendapatkan pujian Maka Kala dia mendapatkan pujian Tidak bertambah rajin Berarti saya besok Datangnya jam enam Bertambah Dipuji Di orang yang Di antara ciri-ciri Orang yang Ikhlas Dipuji Tidak tambah rajin Dan jika Dicela Tidak mengurangi Kerajinannya Atau yang dicontohkan Oleh Al-Ustaz Said Ya Tadkala kita beribadah Di antara ciri Orang yang ikhlas Sama saja Apakah Di sampingnya dia Tadkala dia Sholat misalnya Di sampingnya itu Manusia Atau kambing Sama saja Tidak ada bedanya Di sampingnya Orang yang dia Tidak kenal Atau orang yang dia Kenal Sama saja Kalau misalnya Tadkala dia Sholat Di sampingnya Orang yang tidak Kenal Perasanya Biasa saja Tiba-tiba Datang seorang Ustaz yang dia Kenal Kemudian Perasanya Berbeda Berubah Nah ini Ciri-ciri Jangan-jangan Ria datang Hingga pada dirinya Jadi di antara Ciri orang yang Ikhlas Adalah Dipuji Tidak tambah rajin Dan jika dicela Tidak mengurangi Kerajinannya Kemudian yang keenam Tidak melihat Amalan yang dia Lakukan Tidak melihat Amalan yang dia Lakukan Karena kita memang Beramal Semata-mata Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kita mengharapkan Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang ketujuh Tanda-tanda keikhlasan Adalah mengharapkan Pahala Allah Subhanahu wa ta'ala Di akhirat Ini di antara Tanda-tanda keikhlasan Yang dijelaskan oleh Al-Ustaz Syafiq Basalama Kita langsung Masuk kepada Poin yang terakhir Yaitu penjelasan Dalil Yang dibawakan oleh Syed Muhammad bin Abdullah Terkait dengan Babu Maja'afir Ria Yang mana beliau Membawakan Dalil Dari Al-Quran Surat Satu dalil Dari Al-Quran Surat Al-Kafi Ayat 110 Dan dua dalil Dari Al-Sunnah Ada pun dalil Dari Al-Sunnah Hadis Rasulullah Sallallahu wa ta'ala Sudah kita jelaskan Pada poin Tentang Bahaya Ria Yang sekarang Kita bahas adalah Dalil dari Al-Quran Yaitu Surat Al-Kafi Ayat 110 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ini Surat Al-Kafi Ayat 110 Ayat 110 Ayat 115 Ayat terakhir Ayat 10 Ayat 110 Kepada manusia Sesungguhnya saya ini Adalah seorang manusia Dijelaskan oleh Saya Salah Al-Fawzan Ya'ni Maknanya Katakan Yang Muhammad Kepada manusia Sesungguhnya Saya ini adalah Hamba Dari hamba-hamba Allah Yang mana Saya tidak memiliki Sifat rububia Sedikitpun Dan saya Tidak memiliki Hak untuk Diibadahi Sedikitpun Saya ini Hanyalah seorang manusia Mislukum Sama seperti Kalian Yakni Mislukum Fi umuril basariyah Sama seperti Kalian Di dalam Perkara-perkara Manusia Anda Bisa lapar Saya pun bisa lapar Anda terluka Saya pun bisa terluka Sebagaimana Kisah pada perang Uhud Rasulullah pun terluka Keningnya Dan Rasulullah pun Gigi taringnya pecah Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Rasulullah adalah manusia Biasa Sama seperti Kita Dijelaskan oleh Saya Salah Al-Fawzan Hal ini merupakan Bantahan Bagi orang-orang Yang mereka gulu Terhadap Rasulullah Sallallahu Karena disana Ada manusia Yang mereka gulu Sehingga mereka Berdoa kepada Rasulullah Sallallahu Beristigata kepada Rasulullah Sallallahu Bahkan Kata Saya Salah Al-Fawzan Di antara mereka Dia mengatakan Sesungguhnya Dia Yaitu Muhammad Sallallahu Adalah Makhluk Yang dibuat Dari Cahaya Dan tidaklah Beliau itu Diciptakan Dari sesuatu Yang manusia Diciptakan Darinya Kalau kita Diciptakan Dari tanah Adapun Rasulullah Menurut mereka Bukan Katanya Rasulullah Ini Makhluk Sebelum Adam Sebelum Ada Diciptakan Rasulullah Sudah Diciptakan Dari apa Dari cahaya Menurut Menurut Mereka Jadi sekali lagi Firman Allah Subhanahu Inna Ma'ana Basarun Istidukum Ini bantahan Bagi orang-orang Yang bersikap Gulu Terhadap Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Yuhai Layyah Telah Diwahyukan Kepadaku Ini Menunjukkan Walaupun Rasulullah Adalah Manusia Seperti Biasa Ya Tapi Beliau Adalah Seorang Rasul Yang Mendapatkan Wahyu Dari Allah Subhanahu Dan Seseorang Yang Meyakini Bahwasannya Beliau Adalah Seorang Rasul Maka Konsekuensinya Adalah Kita Harus Mentaati Mentaati Apa Yang Beliau Perintahkan Dan Membenarkan Apa Yang Beliau Sabarkan Dan Menjauhui Apa-apa Yang Beliau Larang Dan Beliau Cegah Dan Tidaklah Kita Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kecuali Dengan Syariatnya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Firman Allah Subhanahu Wata'ala Menunjukkan Beliau Adalah Seorang Rasul Dan Ini adalah Bantahan Bagi Orang-orang Yang Tidak Percaya Terhadap Risalah Rasulullah Sallallahu Ataupun Bantahan Bagi Orang-orang Yang Melakukan Perbuatan Bid'ah Apa Yang Diwahyukan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Rasul Kita Annama Ilahukum Ilahu Wahid Annama Ilahukum Ilahu Wahid Ya'ni Ma'budakum Bihak Ilah Di Sini Maknanya Adalah Ma'bud Sebagaimana Sudah Dijelaskan Pada Bab Yang Ke 6 Tafsir Dari La Ilaha Ilallah La Ilaha Ikut Wazan Yang Menikuti Fi'alun Ini Memiliki Dua Makna Bisa Dibawa Kepada Makna Fa'il Bisa Dibawa Kepada Makna Ma'bud Akan Tapi Yang Sahih Pada La Ilaha Ini Wazan Fi'alun Dia Dibawa Kepada Makna Maf'ulun Ma'ludun Maka Para Ulama Menafsir Kalimat La Ilaha Ilallah Fala Ma'bud Karena Ini Adalah Masjid Yang Diambil Dari Wazan Fi'al Yang Bermakna Maf'ul Seperti Kitabun Kitabun Kitab Kitab Ikut Wazan Fi'alun Maknanya Apa? Maknanya Maf'ul Maktubun Maktubun Apa? Sesuatu Yang Ditulis Jadi Al-ilah Di sini Adalah Maknanya Ma'budakum Bihaq Yaitu Sesembahan Kalian Yang Yang Hak Karena Sesembahan Yang Hak Makanya Allah Subahana Wata'ala Adapun Selain Allah Adalah Sesembahan Yang Batil Sebagaimana Firman Allah Subahana Wata'ala Di dalam Surat Luqman Ayat 30 Allah Berfirman Dan Demikianlah Bahasanya Allah Adalah Sesembahan Yang Hak Dan Bahasanya Apa-apa Yang disembah Dari Selain Allah Adalah Sesembahan Yang Batil Maka Arti Yang Benar Dari La Ilah Ilallah Adalah Ma'abuda Bihaqin Ilallah Kemudian Allah Subahana Wata'ala Berfirman Barang Siapa Yang Dia Mengharap Berjumpa Dengan Rabnya Berangan-angan Untuk Melihat Rabnya Karena Dijelas Seseorang Yang Berjumpa Likho Maka Kelazimannya Dia Melihat Allah Subahana Wata'ala Dan Likho Disini Maksudnya Pertemuan Allah Yang Khusus Yang Diperuntukkan Bagi Orang-orang Yang Beriman Itu Dia Melihat Allah Subahana Wata'ala Pada Hari Kiamat Terutamanya Nanti Adalah Di Surga Dan Melihat Allah Subahana Wata'ala Adalah Kenikmatan Surga Yang Paling Nikmat Di Antara Kenikmatan Yang Paling Nikmat Di Surga Adalah Tadkala Kita Melihat Wajah Allah Subahana Wata'ala Maka Barang Siapa Yang Dia Mengharap Berjumpa Dengan Robnya Maka Allah Memberikan Sarat Kalau Anda Wahai Manusia Ingin Melihat Saya Pada Hari Kiamat Sarat nya Maka Hendak Dia Melakukan Amal Yang Saleh Dan Ini Syahid Dari Bab Yang Kita Bahas Hendak Kita Beramal Amalan Saleh Dijelaskan Amal Itu Tidaklah Dikatakan Saleh Jika Jika Terpenuhi Dua Dua Sarat Yang Pertama Adalah Al-Ikhlas Lillahi Ta'ala Ikhlas Hanya Kepada Allah Subahana Wata'ala Kita Beribadah Bersih Dari Minar Ria Bersih Dari Ria Bersih Dari Sum'ah Dan Bersih Dari Segala Bentuk Kesirikan Ini Ikhlas Seorang Dikatakan Dia Ikhlas Dalam Beramal Jika Amalan Dia Bersih Dari Ria Bersih Dari Sum'ah Dan Bersih Dari Seluruh Jenis Kesirikan Baik Akbar Maupun Asgor Kemudian Yang Kedua Adalah Ayakuna Muafiqan Di Sunnati Rasul Lillahi Sallallahu Alayhi Sallam Hendaklah Sesuai Dengan Apa-apa Yang Dicontohkan Oleh Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Ini Sekali Lagi Adalah Syahid Dari Ayat Yang Mulia Ini Terkait Dengan Maka Hendaklah Dia Beramal Dengan Amal Yang Sali Dan Tidaklah Amal Itu Dikatakan Sali Jika Terpenuhi Dua Dua Sarat Yaitu Al-Ikhlas Lillahi Ta'ala Dan Muafiqan Di Sunnati Rasul Lillahi Sallallahu Alayhi Sallam Sebagaimana Yang Dijelaskan Oleh Imam Abu Fudail Dijelaskan Oleh Fudail Bin Iyad Terkait Dengan Firman Untuk Menguji Kalian Siapakah Diantara Kalian Yang Paling Bagus Amalnya Maka Berkata Fudail Bin Iyad Yang Paling Bagus Amalnya Adalah Orang Yang Paling Ikhlas Amalnya Dan Orang Yang Paling Benar Amalnya Ada Seorang Yang Berkata Apa Makna Dari Akhlas Orang Yang Paling Ikhlas Dan Paling Benar Maka Beliau Menjelaskan Akhlas Yang Paling Ikhlas Maknanya Adalah Dia Ikhlas Semata-mata Mengharapkan Wajah Allah Subhanahu Ada Yang Paling Benar Maknanya Adalah Adalah Dia Melakukan Suatu Amalan Suaban Benar Sesuai Dengan Sunnah Rasulullah S.A.W. Fa Innal Amala Sesungguhnya Suatu Amalan Iza Kana Khalison Jika Dilakukan Dengan Ikhlas Walam Yakum Suaban Namun Tidak Benar Ikhlas Tapi Tidak Sesuai Dengan Contoh Rasulullah S.A.W. Lam Yukbal Maka Amalan Tersebut Tidak Diterima Dan Juga Kebalikannya Wa Iza Jika Orang Dia Melakukan Suatu Amalan Benar Sesuai Dengan Contoh Rasulullah Tapi Tidak Ikhlas Lam Yukbal Maka Juga Tidak Diterima Sesungguhnya Allah Hanya Menerima Suatu Amalan Yang Dia Ikhlas Dan Benar Ini Perkatanya Fudail Bin Iyad Kemudian Firman Allah S.W.T Wa La Yusrik Bi Ibadati Rabbihi Ahada Syarat Yang Kedua Ya Tadkala Seseorang Ingin Berjumpa Dengan Allah S.W.T Yang Pertama Fali Amal Amalan Salih Tadkala Dia Beramal Dengan Amal Yang Salih Dan Yang Kedua Adalah Wala Yusrik Bi Ibadati Rabbihi Ahada Tadkala Dia Tidak Melakukan Kesirikan Sedikitpun Kepada Allah S.W.T Dan Masuk Di Dalam Ayat Yang Mulia Ini Diantara Bentuk Kesirikan Adalah Seseorang Beramal Karena Ingin Dipuji Oleh Manusia Ini Sebagai Mana Yang Dijelaskan Oleh Sesoleh Al-Fawzan Di Dalam Kitabnya I'anatul Mustafid Terkait Dengan Dalil Yang Dibawakan Oleh Syih Muhab Bin Abdul Wahab Kemudian Faidah Dalil-dalil Yang Dijelaskan Oleh Yang Dibawakan Oleh Syih Muhab Bin Abdul Wahab Disini Dijelaskan Oleh Sesoleh Al-Fawzan Banyak Sekali Faidahnya Di Antara Faidah Dari Dalil-dalil Yang Dibawakan Oleh Syih Muhab Bin Abdul Wahab Yang Pertama Beliau Mengatakan Al-Ayatu Ayat Yang Dibawakan Oleh Syih Muhab Bin Abdul Wahab Menunjukkan Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Basarun Adalah Manusia Biasa Sama Seperti Kita Yang Beliau Tidak Memiliki Sifat Rububiyah Dan Sifat Uluhiyah Dan Ini Sekali Lagi Merupakan Bantahan Bagi Orang Orang Yang Bersifat Bulu Terhadap Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kemudian Faidah Yang Kedua Yang Beliau Berikan Yustafadu Min Al-Ayah Kata Beliau Diambil Dari Ayat Yang Mulia Ini Mas'alatun Azimah Permasalahan Yang Sangat Agung Wahyiyah Yaitu An Rasulullah Bahasanya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Mu'itha Beliau Diutus Bidakwati Ilat Tuhid Wa Nahhi Anis Sirkibillah Beliau Ini adalah Satu Faidah Yang Sangat Agung Bahasanya Rasulullah Sallallahu Sallam Diutus Oleh Allah Subahana Wata'ala Untuk Mendakwakan Tuhid Dan Mencegah Manusia Dari Kesirikan Wakadhalika Kullur Rasul Begitu Juga Seluruh Para Rasul Kemudian Faidah Yang Ketiga Beliau Mengatakan Bahasanya Di dalam Ayat Yang Mulia Ini Ada Suatu Faidah Yaitu Wajibnya Kita Ikhlas Di dalam Beramal Kepada Allah Subahana Wata'ala Dan Ini adalah Syahid Dari Ayat Yang dibawa Al-Syaikh Muhammad Abdul Wahab Kemudian Faidah Yang Keempat Dari Hadis Abi Hurairah Sabda Rasulullah Sallallahu Ya saya Tidak Butuh Dispersekutukan Dari Hadis Yang Mulia Ini Menunjukkan Bahasanya Allah Subahana Wa Ta'ala Ghaniyun An Ibadat Il Khalqi Sangat Tidak Butuh Terhadap Ibadah Yang Dilakukan Oleh Manusia Beliau Mengatakan Walau Asrakan Nasu Kulluhum Seandainya Manusia Seluruhnya Melakukan Kesirikan Seluruhnya Aw Kafaru Kulluhum Atau Seluruh Manusia Kafir Semuanya Maka Yang demikian Tersebut Sama Sekali Tidak Mengurangi Dari Kekuasaan Allah Subahana Hal Hal ini Menunjukkan Allah Tidak Butuh Terhadap Ibadah Yang Kita Lakukan Apalagi Kalau Ibadah Yang Kita Lakukan Diselipi Riyah Lebih Lebih Lagi Sangat Tidak Butuh Kemudian Faedah Yang Kelima Adalah Tahdiru Minasyirki Fil Amal Peringatan Yang Keras Dari Berbuat Syirik Di Dalam Amal Dan Bahwasannya Syirik Ini Salah Satu Sebab Ditolaknya Amalan Maupun Syirik Asgor Bedanya Kalau Syirik Akbar Menghapus Seluruh Amalan Kita Ada Kalau Syirik Asgor Hanya Menghapus Amalan Yang Tercampur Dengannya Kemudian Di antara Faedah Yang Lainnya Bahwasannya Syirik Ini Terbagi Menjadi Dua Ditinjau Dari Bentuknya Yaitu Syirik Yang Nampak Dan Syirik Yang Kofi Sebagaimana Rasulullah Jelaskan Atat Para Sahabat Takut Dengan Namanya Dajjal Maka Rasul Mengatakan Maukah Kalian Aku Kabarkan Dengan Sesuatu Yang Lebih Aku Takutkan Daripada Al-Masih Adajjal Kemudian Para Sahabat Mengatakan Balat Maka Rasul Mengatakan Ashirku Al-Kofi Syirik Yang Samar Dari Perkatan Rasulullah Ini Syirik Yang Samar Menunjukkan Disana Ada Syirik Yang Yang Dahir Dan Di antara Bentuk Syirik Yang Samar Dari Syirik Yang Sangat Samar Yang Lebih Samar Daripada Jejak Kaki Semut Sebagaimana Sabda Rasulullah Sallallahu Assalam Ashirku Fihadil Umma Akfa Sesungguhnya Kesirikan Pada Umat Ini Adalah Akfa Samar Lebih Samar Daripada Jejak Kaki Semut Yang Hitam Ala Sofati Sauda Di Atas Batu Yang Hitam Fih Zulumat Lail Pada Kegelapan Malam Jadi Kesirikan Pada Umat Ini Kata Rasulullah Lebih Samar Dari Jejak Kaki Semut Yang Hitam Yang Dia Berjalan Di Batu Hitam Pada Kegelapan Yang Malam Dan Kafaratnya Kalau Seorang Melakukan Kesirikan Tanpa Dia Sadari Maka Hendak Dia Membaca Doa Allahumma Ini Aungdu Bika An Usrika Bika Syai' An Wa Na A'lam Wa Astagfir Kalima La A'lam Sekali Lagi Doa Yang Sangat Bagus Yang Seharusnya Kita Baca Setiap Setiap Hari Karena Mungkin Tanpa Kita Sadari Kita Melakukan Kesirikan Dan Kita Tidak Menyadarinya Disini Dikatakan Faidah Yang Sangat Bagus Sesol Fawzan Mengatakan Bawasanya Para Sahabat Mereka Sangat Takut Dari Kesirikan Yang Model Seperti Ini Kesirikan Yang Samar Kenapa Bisa Sahabat Itu Sangat Takut Terhadap Kesirikan Maka Beliau Membuat Satu Kaidah Kata Beliau Demikian Kullama Kauya Imanul Abdi Kauya Kaukuhu Min Ria Kaukuhu Min Jamil Sirki Kullama Kauya Imanul Abdi Tadkala Keimanan Hamba Itu Semakin Kuat Kelazimannya Maka Akan Semakin Kuat Pula Rasa Takut Dia Terhadap Ria Terhadap Kesirikan Ini Pernah Anda Sampaikan Kalau Kita Ingin Melihat Sejauh Mana Kesempurnaan Keimanan Dan Tauhid Yang Ada Pada Diri Kita Maka Lihat Sejauh Mana Rasa Takut Kita Terjurumus Kedalam Kesirikan Semakin Besar Keimanan Tauhid Yang Ada Pada Diri Seseorang Maka Otomatis Akan Semakin Besar Rasa Takut Yang Ada Pada Dirinya Sebagaimana Nabi Ibrahim Manusia Yang Paling Bertauhid Begitu Dengan Rasulullah Beliau Sempurna Keimanannya Tauhid Sempurna Maka Beliau Adalah Manusia Yang Paling Takut Terhadap Kesirikan Sehingga Nabi Ibrahim Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini sebagai Bentuk Bahwasannya Nabi Ibrahim Benar-benar Takut Kepada Kesirikan Begitu Dengan Rasulullah S.A.W Sering Membaca Doa Kemudian Membaca Doa Ini Menunjukkan Rasulullah Sangat Takut Kenapa Bisa Seperti Itu Karena Rasulullah Sempurna Keimanannya Kalau Kita Misalnya Tidak Ada Rasa Takut Terjurmus Kedalam Kesirikan Maka Menunjukkan Apa Tauhid Kita Tidak Sempurna Kita Nonton Televisi Disitu Ada Kesirikannya Kok Tidak Kita Matikan Atau Kita Malah Nonton Menikmati Kesirikan Tersebut Ada Debus Di pinggir Jalan Kita Naik Motor Lihat Dia Menikmatinya Tidak Takut Terjurmus Kedalam Misalnya Atau Tidak Ada Baro Berlepas Diri Terhadap Perbuatan Tersebut Maka Seperti Ini Kesirikannya Perlu Di Tauhid Perlu Di Pertanya Tanyakan Jadi Sekali Lagi Di Antara Kaidah Patokan Kesempurnaan Tauhid Pada Diri Seseorang Maka Dilihat Sejauh Mana Sejauh Mana Rasa Takut Dia Tertimpa Dari Kesirikan Ini Yang Kita Sampaikan Terkait Dengan Bab Babu Maja Kirya Sekarang Kita Masuk Pada Bab Yang Selanjutnya Yaitu Babu Assabi Wattalafun Bab Yang Ketiga Puluh Tujuh Yang Diberikan Judul Babu Minashirki Erodatul Insan Bi Amalih Dunia Bab Termasuk Dari Kesirikan Seseorang Beramal Ibadah Karena Menginginkan Balasan Dunia Pada Bab ini InsyaAllah Ada Beberapa Poin Yang Kita Akan Bahas Yang Pertama Adalah Perbedaan Antara Bab Ini Dengan Bab Ria Perbedaan Antara Orang Yang Beramal Ibadah Karena Dunia Dengan Orang Yang Beramal Karena Ingin Dipuji Kemudian Yang Kedua Adalah Hukum Beramal Ibadah Karena Dunia Hukum Beramal Ibadah Karena Dunia Yang Ketiga Adalah Keadaan Atau Hukum Suatu Amalan Yang Dia Tercampur Keinginan Dunia Jadi Poin Yang Ketiga Keadaan Atau Hukum Suatu Amalan Yang Tercampur Keinginan Dunia Adapun Poin Yang Keempat Adalah Penjelasan Dalil Sebelum Kita Jelaskan Poin Yang pertama Itu Perbedaan Antara Bab Ini Dengan Bab Sebelumnya Dikatakan Dikatakan Dalam Kitab I'an Atul Mustafi Tadkala Menjelaskan Judul Bab Yang Diberikan Oleh Se-Sesul Se-Muham Abdul Wahab Belum Mengatakan Babu Minashirki Bab Termasuk Kesirikan Ay Minashirkil Asgar Maksudnya Disirik Disini Adalah Sirik Asgar Jadi Hukum Asal Dari Seseorang Dia Beramal Ibadah Karena Dunia Hukum Asalnya Adalah Sirik Asgar Dan Nanti Bisa Berubah Hukumnya Menjadi Sirik Sirik Akbar Termasuk Dari Sirik Asgar Yaitu Irodatul Insan Bi'amalihi Dunia Seseorang Dia Melakukan Suatu Amalan Amalan Ibadah Karena Menginginkan Balasan Di Dunia Maknanya Adalah Dia Melakukan Suatu Amalan Yang Disariatkan Amalan Tersebut Untuk Mengharapkan Balasan Di Dunia Tapi Ternyata Dia Tidak Menginginkan Dia Malah Hanya Menginginkan Apa Balasan Di Dunia Tak Kalau Dia Melakukan Ibadah Salat Puasa Saudaku Ataupun Yang Lainnya Yang Seharusnya Dia Harapkan Pahalanya Di Akhirat Dia Tidak Mengharapkannya Dia Mengharapkan Agar Allah Membalas Ibadahnya Dimana Di Dunia Dicontohkan Oleh Sesol Seperti Orang Yang Beribadah Dia Menginginkan Harta Contoh Seorang Jadi Muaddin Atau Jadi Imam Masjid Tujuannya Apa Tujuannya Agar Mendapatkan Gaji Semata Tok Tidak Ada Yang Mendorong Dia Menjadi Imam Masjid Jadi Muaddin Kecuali Hanya Yang Mengharapkan Rotif Gaji Atau Seorang Ustadz Yang Mengajar Di podok Pesantren Dia Mengajar Memang Semata Mata Karena Mengharap Apa Gaji Kenapa Mengajar Di pesantren Ya Memang Tidak Ada Pekerjaan Lain Misalnya Ini Memang Maisana Misalnya Jadi Semata-mata Mengajar Itu Tujuannya Apa Untuk Mendapatkan Harta Kemudian Yang 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 Melakukan Suatu Amalan Ibadah Menginginkan Kedudukan Martabat Seperti Orang Yang Belajar Di Perguruan Tinggi Biar Mendapatkan Ijazah Titelnya S1 S2 S3 Ya Dia Biar Dihormati Oleh Masyarakat Ini Termasuk Kemudian Yang Ketiga Adalah Orang Yang Dia Beribadah Agar Tidak Tertimpa Suatu Penyakit Solat Malam Biar Sehat Apapun Yang Semisalnya Dia Melakukan Ibadah Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tujuannya Biar Disenangi Oleh Manusia Kemudian Dia Melakukan Suatu Ibadah Agar Manusia Suka Kepada Dia Senang Ataupun Yang Semisalnya Ini Diantara Contoh-contoh Yang Diberikan Oleh Se-Muhammad Bin Sesole Al-Husaymin Diantara Bentuk Orang-orang Yang Dia Beramal Ibadah Karena Dunia Diantaranya Dia Mengharapkan Harta Dia Mengharapkan Martabat Dia Mengharapkan Agar Terhindar Dari Penyakit Dia Mengharapkan Agar Manusia Senang Kepada Dia Maka Ini Termasuk Dari Contoh-contoh Seseorang Beribadah Karena Ingin Mendapatkan Balasan Di Dunia Ada Perbedaan Antara Bab Ini Dengan Bab Sebelumnya Disini Dijalaskan Oleh Sesole Al-Husaymin Di dalam Kitabnya Al-Qolom Mufid Bab Ini Sebenarnya Ada Tiga Kemungkinan Kata Beliau Yang Pertama Ayakuna Mukarroran Ma'ama Qablahu Bahasanya Ada Kemungkinan Bab Ini Adalah Pengulangan Bab Sebelumnya Tapi Kata Beliau Ini Adalah Kemungkinan Yang Sangat Jauh Yang Kedua Adalah Bahwasanya Bab Ini Lebih Umum Dibandingkan Bab Sebelumnya Bab Sebelumnya Seorang Beramar Karena Ingin Dipuji Adapun Bab Ini Seseorang Beramal Karena Menginginkan Balasan Di Dunia Dan Pujian Itu Termasuk Bagian Dari Balasan Apa Di Dunia Jadi Bab Ini Lebih Umum Dibandingkan Bab Sebelumnya Seseorang Yang Beramal Karena Amalan Amalan Dunia Masukulah Di Dalamnya Adalah Karena Mengharapkan Ujian Dan Ini Ada Kemungkinan Seperti Ini Ada Kemungkinan Memang Bab Ini Lebih Umum Dibandingkan Bab Sebelumnya Kemudian Kemungkinan Yang Ketiga Kata Beliau Dan Beliau Mesohikan Yang Ketiga Ini Adalah Bab Ini Bab Tersendiri Beda Dengan Bab Sebelumnya Berbeda Dari Mana Sisi Perbedaannya Sisi Perbedaannya Kalau Bab Sebelumnya Yaitu Seseorang Beramal Ibadah Karena Ingin Dipuju Oleh Manusia Dia Melakukan Ibadah Memang Tidak Didasari Di atas Keikhlasan Tidak Ikhlas Dia Memang Jadi Dia Melakukan Ibadah Karena Semata-mata Ingin Mengharapkan Pujian Beda Dengan Orang Yang Beramal Karena Dunia Kata Beliau Seseorang Yang Dia Beramal Karena Dunia Sama Sekali Gak Menginginkan Apa Dunia Sama Sekali Gak Menginginkan Orang Yang Dia Beramal Karena Dunia Sama Sekali Tidak Menginginkan Pujian Manusia Apalah Artinya Pujian Manusia Tapi Apa Dia Mengharapkan Allah Membalasnya Di dunia Dia Ikhlas Kata Seseorang Orang Yang Dia Beramal Karena Dunia La Yuridu Ayyam Daha Bi Ibadat Dia Tidak Mengharapkan Dipuji Dari Ibadat Yang Dia Lakukan Dan Dia Tidak Menginginkan Manusia Melihatnya Solat Malam Gak Ada Yang Melihat Tapi Apa Kata Beliau Tapi Bahkan Dia Beribadah Kepada Allah Dengan Ikhlas Jadi Kalau Bab Ini Seseorang Yang Beramal Karena Dunia Dia Beribadah Ikhlas Tidak Ingin Dipuji Oleh Manusia Tidak Ingin Manusia Melihatnya Tapi Dia Menginginkan Dari Ibadah Yang Dia Lakukan Sesuatu Dari Dunia Seperti Harta Kedudukan Sehatnya Badan Keluarga Dan Anaknya Disenangi Oleh Manusia Ini Perbedaan Antara Bab Ini Dengan Bab Sebelumnya Dan Dikatakan Disini Oleh Sesolah Al-Fauzan Bahwasannya Orang Yang Dia Beramal Untuk Mengharapkan Balasan Di Dunia Lebih Berakal Dari Orang Yang Dia Melakukan Suatu Amalan Karena Karena Ingin Dipuji Ini Kata Sesolah Al-Fauzan Lebih Berakal Dari Satu Sisi Hakikannya Dua-duanya Tidak Berakalnya Kurang Tapi Kata Beliau Seseorang Yang Dia Beribadah Karena Mengharapkan Dunia Ini Akalu Lebih Berakal Min Alladhi Ya'malul Ria Dibandingkan Orang Yang Beramalkan Ria Kenapa Karena Orang Yang Beramalkan Ria Tidak Mendapatkan Apa-apa Hanya Sekedar Pujian Saja Dan Sekali Gitu Terkadang Orang Yang Kita Harpkan Pujian Tidak Memuji Kita Hakikatnya Orang Yang Melakukan Perbuatan Amalan Karena Ingin Dipuji Manusia Dia Tidak Dapat Apa-apa Di Dunia Tidak Dapat Apa-apa Beda Dengan Orang Yang Dia Beramal Karena Dunia Terkadang Apa Yang Dia Inginkan Dari Dunia Allah Ayat Yang Kita Bawakan Barang Siapa Yang Dia Menginginkan Kehidupan Dunia Dan Perhiasan Dari Amalan Yang Dia Lakukan Maka Kami Akan Beri Apa Yang Mereka Inginkan Dari Amal Mereka Dan Mereka Apa Yang Mereka Inginkan Sama Sekali Tidak Allah Kurangi Seorang Dia Solat Malam Tujuannya Agar Dagangannya Laris Allah Beri Berdasarkan Ayat Ini Tidak Dikurangi Sedikitpun Dia Beribadah Agar Misalnya Sehat Allah Beri Tidak Allah Kurangi Sedikitpun Berdasarkan Ayat Ini Walaupun Nanti Ada Dalil Yang Mengkhususkannya Jadi Terkadang Orang Yang Dia Melakukan Suatu Amalan Karena Dunia Dia Mendapatkan Apa Yang Dia Inginkan Ada Manfaatnya Di Dunia Dan Tapi Akhirnya Di antara Ria Dengan Orang Yang Beramal Karena Dunia Ujung Ujung Sama Yang Mendapatkan Kerugian Di Akhirat Kemudian Yang ketiga Adalah Hukum Beramal Ibadah Karena Dunia Hukum Beramal Ibadah Karena Dunia Ini Anda Ambil Dari Kitab Tauhid Al-Muyasar Hukmuhu Ala Kismaini Hukumnya Ada Dua Yang Pertama Ayakuna Ghaliba A'malihi Okulluha Yuridu Biha Dunia Yaitu Jika Sebagian Besar Amalnya Atau Seluruh Besar Atau Seluruh Amalnya Dia Lakukan Karena Menginginkan Balasan Di Dunia Fahada Sirkun Akbar Maka yang Seperti ini Hukumnya Sirik Akbar Jadi Hukum Beramal Ibadah Karena Dunia Jika Sebagian Besar Amal Yang Dia Lakukan Atau Seluruh Amal Yang Dia Lakukan Dia Niatkan Memang Ingin Allah Membalas Di Dunia Sama Sekali Tidak Menginginkan Balasan Di Akherat Maka Yang Seperti ini Fahada Sirkun Akbar Maka Model Yang Seperti ini Hukumnya Sirik Akbar Yang Kedua Jadi Seseorang Dia Melakukan Suatu Amalan Tertentu Tidak Semua Amalan Tertentu Yang Dia Menginginkan Dunia Di Dalamnya Jadi Tidak Semua Amalan Yang Dia Lakukan Karena Dunia Tapi Amalan Amalan Tertentu Saja Yang Dia Lakukan Karena Dunia Maka Model Yang Seperti ini Fahada Sirkun Asgar Maka Hukumnya Sirik Asgar Berarti Sama Dengan Penjelasan Ria Kalau Ria Yang Sirik Asgar Idaya Siru Ria Jika Sedikitnya Ria Ria Yang Sirik Akbar Jika Banyaknya Ria Atau Seluruh Amalan Dilekul Oleh Seseorang Karena Ria Kemudian Poin Yang Keempat Adalah Keadaan Atau Hukum Suatu Amalan Yang Tercampur Keinginan Dunia Bagaimana Nasib Amalan Tersebut Keadaan Atau Hukum Suatu Amalan Yang Tercampur Keinginan Dunia Dijelaskan oleh Seif Al-Ushih Di dalam kitabnya At-Chamhid Bahwasannya Suatu Amalan Jika Ditingjau Dari Balasan Di Dunia Itu Ada Dua Bentuk Suatu Amalan Jika Ditingjau Dari Balasan Di Dunia Ada Dua Bentuk Yang Pertama Kata Beliau Suatu Amalan Yang Memang Syariat Itu Tidak Menyebutkan Balasannya Di Dunia Suatu Amalan Yang Syariat Tidak Menyebutkan Balasannya Di Dunia Seperti Apa Sholat Puasa Ini Memang Ibadah Yang Balasan Di Dunianya Tidak Disebutkan Bagaimana Jika Seseorang Dia Melakukan Ibadah Seperti Ini Melakukan Suatu Ibadah Yang Karena Dunia Yang Memang Tidak Disebutkan Oleh Syariat Seperti Sholat Dan Puasa Maka Seperti Ini Tidak Boleh Tidak Boleh Dia Menginginkan Dunia Dan Seandainya Maka Orang Yang Seperti Ini Dia Termasuk Orang Yang Musrik Dalam Artian Terjurumus Kedalam Kesirikan Yang Asgor Hukum Asalnya Jadi Keadaan Suatu Aman Yang Tercampur Keingin Dunia Dilihat Jenis Amalnya Dulu Kalau Amalan Suatu Amalan Dia Tidak Disebutkan Balasannya Di Dunia Tidak Ditargif Tidak Ada Targif Oleh Syariat Untuk Melakukan Amalan Ini Balasannya Ini Tidak Ada Seperti Sholat Dan Puasa Kalau Dia Menginginkan Balasan Di Dunia Maka Tidak Boleh Dan Termasuk Dari Perbuatan Yang Yang Sirik Yang Kedua Amalan Yang Memang Syariat Menyebutkan Balasannya Di Dunia Sebagai Bentuk Target Dorongan Seperti Apa Silatur Rahim Disebutkan Dalam Hadis Rasulullah Orang Yang Bersilatur Rahim Dia Akan Dilapangkan Rezekinya Dipanjangkan Umurnya Kemudian Jihad Mendapatkan Gonima Orang Yang Membunuh Musuh Maka Apa Yang Ada Pada Musuh Menjadi Apa Menjadi Miliknya Ini Ibadah Yang Balasannya Di Dunia Disebutkan Bagaimana Orang Takkelah Dia Beribadah Suatu Ibadah Yang Ibadah Tersebut Balasan Dunia Disebutkan Dan Dia Menginginkannya Bagaimana Maka Ini Dilihat Kalau Memang Dia Hanya Menginginkan Itu Saja Dia Hanya Seorang Berjihad Karena Semata-mata Mengharapkan Gonima Seseorang Yang Bersilatur Rahim Karena Memang Semata-mata Ingin Rezikinya Dibanyak Umurnya Dipanjangkan Seorang Bersodakoh Memang Semata-mata Agar Dia Sehat Semata-mata Itu Dia Sama Sekali Tidak Menginginkan Balasan Di Dunia Maka Ini Termasuk Termasuk Dari Kesirikan Tapi Kalau Seananya Terkumpul Dua-duanya Seorang Yang Berjihad Dia Memiliki Dua Niat Pertama Memang Ikhlas Karena Allah Yang Kedua Karena Ingin Mendapatkan Gonima Seseorang Yang Bersilatur Rahim Terkumpul Dua Niat Sekaligus Pertama Memang Dia Mengharapkan Pahala Di Akherat Dan Yang Kedua Dia Memang Mendapatkan Ganjarannya Di Dunia Sebagaimana Hadis Yang Disimpul Rasulullah Boleh Yang Seperti Ini Boleh 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 Yang Seperti Ini Kenapa Karena Syariat Menyebutkannya Mendorongnya Dan Tidak Mungkin Syariat Menyebutkannya Mendorongnya Kecuali Memang Kita Boleh Untuk Melakukannya Hanya Saja Beda Ya Kalau Seseorang Yang Dia Berjihad Murni Karena Allah Subhanahu Mengharapkan Pahala Semata-mata Di Akhirat Dan Dia Sama Sekali Tidak Menginginkan Gonima Maka Beda Pahalanya Si A Dia Berjihad Menginginkan Gonima Plus Dia Mengharapkan Pahala Di Akhirat Si B Sama Sekali Tidak Menginginkan Gonima Yang Dia Inginkan Hanya Apa Balasan Di Akhirat Maka Tingkat Pahalanya Keikhlasannya Beda Lebih Banyak Si Si B Dan Yang perlu kita ketahui bahwasannya suatu amalan Suatu amalan Yang disitu disebutkan Balasannya di dunia Kita Niatkan Atau tidak kita niatkan Kita pasti apa Dapat A dan B Sama-sama berjihad Si A Mengharapkan Gonimah Si B Tidak mengharapkan Gonimah Kalau menang Kira-kira B dapat juga Tidak Bagiannya Dapat Seseorang bersilaturrohim Si A Mengharapkan Agar Rizikinya Panjang Umurnya Dipanjangkan Si B Tidak Dapat Walaupun Dia tidak niatkan Dia akan dapat Sayyidah tersebut Ya Maka Hendaklah Kita lebih memilih Kalau beramal Soleh Semata-mata Mengharapkan Balasan Di Akhirat Walaupun Disebutkan pula Balasannya Di Akhirat Dan boleh Kita seperti itu Boleh Boleh Ada yang tertinggal Disini Di dalam kitab Al-Qolumufi Disini ada suatu Pertanyaan Fa'in kila Jika dikatakan Hal yudu Qolufihi Man yata'allamuna Bil kulliya Au gairiha Yuridu syahada Au martabah Bita'allumihim Apakah Dimasukkan Di dalam Pembahasan ini Seorang Yang beramal Ibadah Karena Mengharapkan Dunia Orang Yang dia Belajar Di kuliahan Atau yang Semisalnya Karena Menginginkan Ijasa Maksudnya Ini kuliah Agama Bukan kuliah Umum Seperti yang Ini kuliah Agama Di Madinah Misalnya Di UIN Misalnya Dia Belajar Kuliah Terkait dengan Pelajaran Agama Yang dia Pelajari Apakah Masuk Kedalam Orang Orang Yang Beramal Karena Dunia Maka Sesol Mengatakan Kalau Jawab Kata Beliau Jawab Anahum Yudukholuna Fidalika Bahwasannya Mereka Dimasukkan Kedalam Hal Demikian Itu Sekarang Misalnya Seseorang Ngajar Di Pondok Dan Penggajian Di Pondok Terkadang Dilihat Dilihat Dari Titel Kalau S1 Gajinya 2 juta Kalau S2 S2 3 juta Misalnya Dia Ngejar S2 Dimana Di UIN Misalnya Dengan Harapan Apa Biar Gajinya Dinaikkan Apa Yang Seperti Ini Masuk Jelas Ini Masuk Mereka Bisa Dimasukkan Di Dalam Hal Demikian Itu Termasuk Dari Orang Yang Beramal Ibadah Karena Dunia Tapi Dengan Catatan Kata Beliau Dengan Catatan Jika Sama Sekali Dia Tidak Menginginkan Tujuan Yang Seri Mudah Jelaskan Seseorang Yang Dia Kuliah Tapi Tidak Mengharapkan Hakikannya Dia Tidak Menginginkan Ijasa Tapi Dia Niat Kuliah Mendapatkan Titel S1 S2 Biar Dakwahnya Lebih Diterima Maka Yang Seperti Ini Tidak Masuk Seseorang Yang Kuliah Cari Titel S3 Agar Dakwahnya Diterima Maka Ini Tidak Masuk Kedalam Kategori Orang Yang Beribadah Karena Dunia Atau Orang Yang Kuliah Di Perguruan Tinggi Karena Semata-mata Ingin Mempelajari Suatu Ilmu Yang Dia Tidak Dapatkan Di Pondok Jamil Rahman Misalnya Yang Dia Hanya Dapatkan Dimana Di Madinah Makanya Dia Berusaha Untuk Diterima Di Sana Misalnya Dia Tujuannya Itu Biar Belajar Suatu Ilmu Yang Dia Tidak Dapatkan Di Pondok Yang Dia Mondok Pada Saat Ini Misalnya Maka 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 Seperti Itu Dibolehkan Dibolehkan Tapi Kalau Semata-mata Karena Sahadat Atau Ijazah Maka Masuk Kedalam Orang Yang Beramal Karena Dunia Mungkin Ini Yang Bisa Anda Sampaikan Insya Allah Pada Pertemuan Yang Akan Datang Kita Akan Bahas Tentang Penjelasan Dalil Yang Dibawakan Oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab Kemudian Terkait Dengan Ulangan Insya Allah Ulangannya Dari Bab Sihir Sampai Bab Ria Ulangannya Masalah Bab Sihir Sampai Bab Ria Kemudian Terkait Dengan Nilai Hasil Mid semester Nilai Itu Bukan Patokan Ukuran Ketohitan Yang Ada Pada Diri Belum Tentu Orang Yang Nilainya 100 Lebih Bertohid Daripada Orang Nilainya 40 Bisa Jadi Orang Yang Nilainya 100 Timur Rasar Ria Ujuk Bahaya Lebih Mulia Daripada Orang Nilainya 40 Jadi Sekali lagi Ujian Yang Kita Lakukan Ini Tidak Menunjukkan Akan Kesempurnaan Tohid Yang Ada Pada Diri Kita Belajar Tohid Belajar Sirik Kita Mengerti Itu adalah Sirik Kita Jauhi Itu Intinya Walaupun Kita Mengerjakan Soal Kenapa Tata Yur Sirik Asgor Dia Tidak Bisa Jawab Dia Paham Tata Yur Sirik Asgor Bentuknya Seperti Seperti Ini Dan Dia Menjauhinya Walaupun Nilainya 40 Maka Berarti Dia Mengiluinya Dan Mengamalkan Dibandingkan Orang Yang Nilainya 100 Karena Otaknya Pinter Sekali Baca Hapal Sekali Pertanyaan Tulis Saja Dia Tapi Dia Tidak Faham Nilainya Muntas Ini Tidak Berarti Mungkin Ini Yang Bisa Anda Sampaikan Apabila Ada Salahnya Maka Datangnya Dari Diri Anak Pribadi Dan Apabila Ada Benarnya Maka Datangnya Dari Allah Kita Tutup Dengan Doa Khafrat Majlis Subhan Wabihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh